Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya, pembacaan ini bersifat general dan kolektif maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang seseorang, ada seseorang yang tidak ingin menyianyikan kamu karena dia sadar di luar sana tidak ada yang seperti kamu oke, siapa dia? kita cari tahu siapa dia oke, dialah orang masa lalumu ya jadi orang ini masih menganggap kamu adalah sosok yang istimewa di hidup dia dan aku lihat disini orang ini nampaknya ingin memperjuangkanmu kembali wow, karena disini ada niatan dari dia ingin menikahi kamu atau menaikkan level di hubungan kalian yang terakhir kali kalian seperti apa tuh? kalau misalkan kalian ini kemarin ya, masih PDKT-an ya, mungkin dia ingin pacaran atau melamarmu, atau mungkin langsung ngajak kamu nikah karena orang ini tuh memang ada niatan dia tidak ingin menyianyikan kamu lagi karena memang mungkin orang ini dulu pernah mencari-cari sosok yang seperti kamu atau mungkin lebih dari kamu, tapi nampaknya tidak ia temukan seperti itu, sehingga orang masa lalumu ini menganggap bahwa kamu tidak boleh untuk disiasiakan lagi karena di luar sana tidak ada yang seperti kamu gitu, sehingga orang ini yakin bahwa kamu lah orang yang pantas untuk dia jadikan pasangannya tuh ya, apalagi disini dia ingin effort make the effort jadi orang ini ingin menunjukkan rasa cinta dia ke kamu karena ya tadi menurut dia tidak ada sosok yang seperti kamu di luar sana kamu orang yang apa ya, perfect menurut dia orang yang sesuai lah ya dengan apa yang dia inginkan sesuai dengan pasangan yang dia inginkan nah itu sosoknya seperti kamu maka dari itu aku lihat orang dari masa lalumu ini ingin memperjuangkanmu kembali ingin datang, ingin memperbaiki hubungan dengan kamu bahkan disini kalau aku lihat ada kuasa Tuhan ya, jadi bisa jadi nih orang tuh saat ini sedang memperjuangkanmu lewat doa ya, karena kan ini orang masa lalu ya biasanya kalau orang masa lalu ada kemungkinan kalian sedang berpisah tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan sehingga dia meminta kepada Tuhan untuk diberikan jalan agar kalian bisa dipersatukan kembali agar diberikan jalan untuk kalian bisa ada apa namanya solusi ya solusi untuk perpisahan kalian ini tuh karena dia memang masih cinta banget sama kamu disini dia masih punya perasaan romantis dengan kamu dia masih punya perasaan cinta sama kamu oke, kemudian kenapa sih orang ini menganggap kamu tidak boleh disiasiakan oke, gini orang ini sebenarnya banyak pilihan ya, atau mungkin dulu pernah menghadirkan banyak pilihan orang ini ya cuma nampaknya orang ini tuh ada di satu situasi atau di satu momen yang pernah terjadilah di antara kalian itu ngebuat dia merasa wah, yakin nih kamu nih pasangan yang memang aku inginkan seperti itu ya jadi ada satu momen yang menurut dia itu bisa jadi kok iya kamu bisa sekuat itu atau sehebat itu kok sekeren itu jadi disini ada sesuatu yang berulang nih ada string along jadi ada sesuatu yang berulang bisa jadi begini dulu kan dia ini banyak sekali pilihan ya bisa jadi orang ini dulu sempat selingkuh dari kamu bahkan berulang berulang kali ya, gak cuma sekali dua kali tapi mungkin bisa sampai 4, 5, 6 entah berapa banyak lah tapi herannya kamu itu selalu menerima dia lagi menerima dia lagi selalu memaafkan dia lagi memaafkan dia lagi intinya kamu tetap bertahan dengan si dia ya, walaupun kamu disini aku lihat sering dikecewakan sama dia ya, sering diabaikan oleh dia intinya kamu pernah lah disakiti dia berulang kali tapi disaat dia terjatuh atau disaat dia dikecewakan juga oleh pilihan-pilihan dia yang kemarin-kemarin itu kemudian dia kepikiran kamu lagi dia datang lagi ke kamu kamu selalu welcome kamu selalu menerima dia kembali kamu apa ya tidak apa ya tidak tidak mencak-mencak gitu oke, mungkin disini kamu menunjukkan rasa kecewamu tapi kamu tidak sampai apa ya memblokir dia atau mungkin melakukan kekerasan ke dia ya cukup kamu menahan rasa kecewa saja gitu dia tahu sebenarnya kamu kecewa tapi rasa kecewamu itu tidak membuatmu gila akan apa ya bales dendam gitu loh ya kamu tidak membales tindakan dia dengan kekecewaan juga atau kejahatan juga gitu kamu justru malah tetap apa ya menjaga kalau kalau kata lebaynya itu menjaga kesucianmu gitu loh ya kamu ini menjaga martabatmu gitu ya kamu juga kamu tidak mau seperti dia yang gonta-ganti gonta-ganti pasangan ya kalau aku lihat mungkin kamu disini orangnya memang tulus orangnya itu mungkin kamu punya prinsip satu pasangan untuk seumur hidup nah sehingga kamu itu orangnya tidak seperti dia yang suka gonta-ganti pasangan kayak gitu makanya disini ketika kamu merasa sudah klik sama dia ya maka kamu akan jaga perasaan itu walaupun disini kamu disakiti ya tapi walaupun kamu disakiti juga kamu tidak membalas rasa sakit hati itu dengan perlakuan yang sama gitu tapi kamu mungkin ya dengan diam dengan mengabaikan dengan ikhlas gitu ya dan dengan tulus aja memang niat kamu cinta sama dia sehingga kamu tidak perlu bersusah-susah mengejar-ngejar dia gitu loh ya jadi kamu menunjukkannya dengan ya aku tulus mencintaimu tapi bukan berarti aku harus melukai kamu namanya cinta masa harus melukai seperti itu ya nah jadi inilah keteguhan dari dirimu yang seperti ini kedewasaan kemudian value ya ini namanya value ya apa nilai ya kebernilaian martabatmu inilah ya yang membuat dia itu ngerasa wah kamu ini gak boleh disiasiakan gitu pasangan dia mungkin dulu-dulu itu hanya memandang dia dari materi hanya memandang dia dari apa status sosial atau apalah ya sehingga ketika dia faham tentang sifatmu tentang tindakanmu tentang apalah yang pernah kamu lakukan ke dia dari bertahannya kamu tidak membalas dia dengan kejahatan pula inilah yang membuat dia benar-benar luluh sama kamu dan melihat wah kamu bervalue banget kamu berharga banget jadi gak boleh nih kamu dimiliki oleh orang lain karena dia yang mengenal kamu dan kamu juga tidak main hati ke orang-orang sehingga dia berpikir bahwa oke selagi kamu masih bertahan pada perasaanmu pada keteguhan hatimu untuk tidak mencari yang lain maka dia beranggapan bahwa kamu gak boleh sampai dimiliki oleh orang lain kayak gitu selagi dia yang selagi cuman dia yang tahu bahwa kamu itu orang yang seber value ini kamu orang yang berkualitas seperti ini kamu orang yang setulus ini gitu ya kamu orang yang sebaik ini sehingga aku lihat disini yes kamu lah orang yang membuat dia apa ya ngerasa kayak wow out of the box gitu ya kamu itu bener-bener orang yang berkualitas orang yang apa ya yang gak ada deh saingannya gitu tuh ya kamu itu mau disaingin dengan orang-orang di luar sana itu aduh akan sulit gitu apalagi dengan orang-orang yang pernah menjalin hubungan dengan dia itu terus kalau aku lihat disini orang ini tuh ingin bertemu dengan kamu bahkan ada keinginan dari dia untuk conversation ya apa itu namanya komunikasi berinteraksi berbincang ya menikmati momen dan apa nih intinya tuh kayak memberi pengen ketemuan tapi dengan nuansa kenyamanan gitu ya jadi kayak kayak kita seorang sahabat gitu jadi gini orang ini tuh pengen datang lagi ke kamu dengan niatan ingin menunjukkan perasaan cinta ke kamu terus itu juga ingin adanya suatu komitmen dengan kamu cuman karena dia tahu dia adalah masa lalumu dia ini pernah menghadirkan banyak pilihan di hubungan kalian sehingga orang ini tahu diri gak asal ucuk-ucuk datengin kamu terus ngajak kamu pacaran ngajak kamu kebalikan ngajak kamu nikah gak gitu ini aku lihat dia akan melakukan suatu pendekatan yang penting ngebuat kamu nyaman dulu jadi kayak oke kita temenan yang penting niat dia adalah membuatmu merasa nyaman kembali ke dia gitu ya kamu ngerasa nyaman lagi sama dia nah disinilah taktik dia jadi nanti kalau aku lihat nih akan ada suatu pertemuan dan kemudian perbincangan entah mungkin tanya-tanya tentang keadaan kamu selama ini gimana terus itu mungkin akan bercerita juga bernostalgia tentang masa lalu kayak gitu yang penting disini aku lihat pertemuan yang membuat kamu merasa bahwa kalian ini nyaman sebagai teman gitu ya tapi memang niat dia terselubung dari mendapatkan kenyamanan dari kamu ya dia punya niatan terselubung oke oke jadi ternyata kamu ini punya karmic relationship dengan dia sehingga hubungan kalian ini memang akan sulit untuk lepas dengan mudah ya jadi karena mungkin kan nih orang ini pernah menghadirkan sosok lain ya di hubungan kalian jadi mungkin entah berapa kali sehingga kalian sering banget putus nyambung putus nyambung putus nyambung atau kalau misalkan kalian belum ada komitmen kemarin ya berarti datang dan pergi datang dan pergi akibat orang lain di hubungan kalian sehingga kalian ini terikat dalam hubungan yang karmic relationship jadi ada situasi berulang yang membuat kalian seperti terikat sehingga sulit untuk dengan mudah benar-benar pergi atau move on jadi ketika kalian saat ini ataupun kemarin-kemarin ya putus nyambung putus nyambung kenapa kalian ini putus ya karena memang ada rasa kebencian dari tindakan si dia dari perilaku dia yang selalu mengkhianati kamu selalu mendua gitu ya tapi sejujurnya kenapa setiap dia datang kamu terima lagi karena kamu memang masih cinta sama orang ini makanya situasi hubungan kamu dengan dia ini putus nyambung jadi bisa dibilang benci tapi cinta gitu makanya ketika kamu benci kamu pengen pergi tapi ketika datang kamu terima lagi ya jadi ada rasa benci tapi cinta makanya situasinya datang pergi datang pergi sehingga ini terikat oleh karmic relationship dan kalau aku lihat juga hubungan kalian ini kayak sekejap sekejap gitu loh ya datang oke diterima lagi kemudian nanti ngelakuin perselingkuhan lagi pisah lagi jadi hanya sebentar sebentar gitu loh dan itu cepat gitu ya dalam waktu kurun waktu yang cepat mungkin cuman beberapa hari atau beberapa minggu seperti itu jadi gak mungkin mungkin gak sampai berbulan-bulan gitu ya mungkin sebulan gitu tata udah selingkuh lagi kayak gitu oke not enough ya aku lihat sebenarnya saat ini kamu ngerasa udah mulai frustasi ya sama orang ini kamu kayak udah ngerasa cukup dengan tindakan dia yang kemarin selalu memperlakukan kamu seenaknya datang dan pergi sesuka hati dia nampaknya saat ini tuh kamu udah frustasi banget dengan hubungan kamu bersama dia dan bahkan disini kalau aku lihat ada semacam kayak apa itu kamu memblokir dirimu menamengkan dirimu apa namanya si itu menjaga menjaga dirimu agar tidak tersakiti kembali sehingga kamu apa namanya itu memprotek ya memprotek dirimu dengan hubungan jadi mau ini dengan dia ataupun dengan orang baru kamu itu lebih ke kayak tidak gampang lebih tidak gampang percayaan lagi gitu ya dengan omongan-omongan lawan jenis gitu dengan tindakan-tindakan lawan jenis jadi kamu tuh saat ini berpikiran benar-benar selektif banget mencari pasangan ini akibat dari tindakan si orang ini ya si dia kamu akhirnya punya rasa traumatik yang benar-benar melekat di pikiran di hati di hidupmu seperti dia sehingga walaupun kamu didatangkan sosok sosok baru ya orang baru disini kamu pun akhirnya curigaan gitu ya orang ngapain nih deket-deket sama gue apakah dia nanti awalnya aja manis nanti paling juga seminggu mentok seminggu dia udah ada yang lain kayak gitu ya jadi kalau aku lihat disini kamu sudah sangat frustasi dengan hubungan kamu sudah trauma banget dengan hubungan bahkan disini kalau aku lihat kamu mensabotasi dirimu sendiri jadi kamu kayak mengisolasi dirimu kamu kayak menutup dirimu dari hubungan dari interaksi interpersonal dengan seseorang ataupun kamu menutup diri dari lawan jenis seperti itu ya kalau aku lihat saat ini kamu benar-benar mengkunci kenyamanan diri sendiri gitu ya kamu lebih merasa nyaman pada dirimu sendiri pada hidupmu sendiri atau ya pada yang sesama jenis ya tapi bukan berarti kamu ngejalanin hubungan dengan sesama jenis aku lihat sih enggak sih maksudnya kayak teman gitu kamu nyaman main sama teman gitu ya pergi dengan teman kamu lebih nyaman dengan itu karena disini aku lihat masih ada rasa takut dari kamu masih ada rasa ego juga terus itu masih ada rasa gimana ya gampang cemburuan sehingga daripada kamu pusing dengan pikiran lawan jenis itu nantinya akan selingkuh mengkhianati kamu membohongi kamu ya daripada kamu akan emosian gara-gara kamu jelas lebih baik kamu menutup diri seperti itu jadi kamu merasa bahwa jadi kamu merasa untuk namanya untuk saat ini dalam suatu hubungan kayaknya udah deh cukup dulu gitu kamu pengen istirahat dulu dari yang namanya hubungan kamu pengen melindungi dulu dirimu pengen menyembuhkan dulu rasa sakit hatimu ketakutanmu rasa traumatikmu ya kamu ingin melindungi diri dulu dari rasa-rasa sakit itu gitu dan sehingga kalau aku lihat juga kamu jadi kurang percaya diri sih sekarang ya untuk dalam hubungan ya untuk dalam hubungan jadi itu tadi aku bilang ketika ada orang baru yang memang niatnya sejujurnya mau serius gitu ya karena kamu kurang percaya diri karena masih ada rasa ketakutan dari rasa traumatikmu dengan orang ini ya orang masa lalu ini yang membuat kamu benar-benar merasa trauma sehingga kamu tuh jadi kayak insecure kamu akan bisa mendapatkan sosok atau pria atau wanita ya yang memang tepat gitu loh yang memang mau benar-benar serius yang tidak akan memanfaatkan kamu tidak akan memanfaatkan kebaikan hatimu tidak akan mengkhianati kamu nah itu aku lihat kamu insecure ya jadi kamu kayak gak percaya diri bakalan bertemu sosok seseorang yang benar-benar serius ada snake ya jadi ini kuat banget ya karena disini ada snake memang hubungan kamu itu benar-benar banyak sekali persaingannya karena orang ini banyak sekali menghadirkan apa pihak lain sehingga pola pikirmu sekarang kamu itu kayak ada rasa takut dia akan mengulang hal yang sama karena kamu gini ya kamu itu sekarang udah menilai si dia ini orang yang terlalu pintar dalam bermain ya dalam bermain perasaan terus itu aku lihat kamu ngerasa orang ini bahaya deh ya bahaya kamu takut banget dia akan mengulang sehingga akan menyakiti kamu lagi terus kamu aku lihat ya itu benci tapi masih cinta sebenarnya ya aku lihat kamu masih merasa orang ini masih bahaya deh apalagi kalau untuk saat-saat ini kamu mempercayai dia gitu oke kita cari tahu cerita lengkapnya seperti apa sih kamu dengan dia kalau untuk kamu aku lihat situasinya kamu ini benar-benar ingin melepaskan kekhawatiran kamu tentang hubungan terutama kalau misalkan ini tentang dia kamu ingin lepas dari hubungan yang toksik dari dia kamu pengen melepaskan itu semua kamu pengen pergi dari dia kalau bisa jauh-jauh banget terus kalau misalkan ini tentang omongan orang tentang kapan nikah atau kok kamu gak pernah pergi sama pacarmu seperti itu mana pacarmu mana pasanganmu itu pun kamu udah bodo amat gak usah banyak bacot aku lihat yang penting gini saat ini kamu ngerasa yang penting gue bahagia mau ada pasangan sekarang mau ada pasangan atau enggak yang penting gue bahagia lo bisa menghasilkan uang sendiri lo bisa ngerasain kenyamanan hidup gak pusing harus cari-cari tahu keberadaan dia dia lagi ngapain dia sudah makan dia sudah mandi itu bodo amat saat ini kamu udah ngerasa aku pengen lepas dari kekhawatiran tentang namanya hubungan mau sekarang ada pasangan mau sekarang ada hubungan mau sekarang ada komitmen yang penting kamu gak stress lagi gitu kalau aku lihat cuman kalau aku lihat dari sisi dia dia yang ngerasa stress kenapa karena kamu sudah berprinsip atau sudah berpikiran kamu seperti ini kamu ingin lepas dari orang ini sehingga kalau aku lihat disini dia stress banget yang ngeliat kamu bener-bener yang menjauh tidak mau lagi kenal dia tidak mau lagi tahu kabar dia tidak mau lagi tahu tentang keadaan dia aku lihat stress banget nih orang saat ini merasa benar-benar sedih banget yang telah kehilangan kamu terus itu juga aku lihat disini kamu saat ini benar-benar udah ngerasa gak nyaman lagi dalam suatu hubungan mau ini dengan orang baru ataupun orang lama gitu ya kenapa kamu masih ada rasa traumatik kamu masih ada rasa ketakutan terus itu juga kalau aku lihat disini kamu pengen bebas dulu deh gitu karena kamu tahu bahwa dia ini orang lamamu ini dulu pernah mengkhianati kamu berbohong sama kamu jadi kamu lebih memilih untuk apa namanya pergi deh apa menenangkan diri deh nah karena dulu sebenarnya kamu udah tahu bahwa orang ini tuh dulu itu sering nyelingkuhin kamu sering berbohong sama kamu cuman dulu mungkin karena kamu terlalu bucin terlalu tulus sama dia terlalu sayang sama dia sehingga kamu sering mengabaikan insting atau petunjuk-petunjuk semesta bahwa dia ini orang yang gak benar dia ini nyelingkuhin kamu dia ini ngebohongin kamu sehingga kalau saat ini aku lihat kalau misalkan kamu belum menikah dengan orang ini berarti kamu ini saat ini sedang memulai untuk memunculkan kembali ketenangan di dalam dirimu terus itu membuat dirimu percaya diri kembali setelah kamu melewati masa-masa sulit dalam hubungan ya jadi saat ini kamu pengen tenang pengen damai pengen lebih percaya diri lagi sekarang ya pokoknya bodo amat dengan omongan orang ataupun dengan perasaan dia dan bahkan disini ya ketika kamu tahu dia selingkuh dan dia tahu bahwa kamu tahu ya karena disini ada energi sebenarnya ada sesuatu ada kebohongan perselingkuhan ataupun pengkhianatan penipuan itu sebenarnya sudah terbongkar gitu ya ada yang sudah ketahuan dia ini sudah ketahuan sama kamu tanpa harus dia berbicara ke kamu tapi kamu sudah tahu yaitu karena insting kamu kalau aku lihat kuat ke dia sehingga tanpa dia bilang tanpa dia menunjukkan kalau dia selingkuh kamu sudah tahu nah dari inilah ya kan ada pihak ketiga yang ingin membuat hubungan kalian berakhir yang ingin menyabotase hubungan kalian terus itu kalau aku lihat disini juga walaupun kamu tahu dan dia pun tahu bahwa kalian ini kalau dia ini selingkuh kalau di hubungan kalian ini ada perselingkuhan aku lihat baik kamu ataupun dia tidak ada upaya atau effort untuk memperbaiki hubungan maksudnya gini ketika saat itu kalian kamu tahu dia selingkuh dan dia tahu dia selingkuh kamu tidak merebut dia kembali dia pun tidak mau mengalah atau meninggalkan selingkuhannya sehingga disini hubungan kalian itu tidak ada perjuangannya tidak ada usahanya untuk bisa bersama kamu diam dia pun diam dia diam kamu pun lebih diam sehingga tidak ada effort dari kedua belah pihak terus itu juga kalau aku lihat disini ada pengaruh juga dari pekerjaan si dia yang banyak sekali masalahnya jadi bisa jadi orang kena karmanya karena dia sering menyakiti kamu dan kamu tidak melakukan tindakan apapun kamu juga tidak menyakiti dia sehingga semestalah yang memberikan karma ke dia dalam bidang keuangan dan ini pekerjaan jadi kalau aku lihat banyak sekali masalah atau hambatan-hambatan ataupun kegagalan-kegagalan di dalam karir dia di dalam pekerjaan dia bahkan kalau aku lihat mungkin sampai detik ini sampai saat ini jadi tergantung ya sampai seberapa banyak dia melakukan pengkhianatan sama kamu menyakiti kamu mungkin juga tidak cuma sama kamu tapi sama yang lain-lainnya juga kan banyak pilihan jadi mungkin dia sudah pasangan sama A pasangan juga sama si B si C jadi banyak karma yang harus dia selesaikan tapi kalau aku lihat saat ini orang ini sudah mengevaluasi segalanya sudah sadar bahwa dibandingkan kamu dengan yang pasangan-pasangan dia sebelumnya itu kok ya dia lihat-lihat lebih bervalue kamu lebih menguntungkan kalau misalkan dia menjalin hubungan dengan kamu apalagi kamu itu orangnya berwibawa kamu orangnya gak neko-neko kamu juga orangnya lurus-lurus aja ya sehingga aku lihat disini dia sudah yakin sudah mantap dengan pilihannya yaitu kamu ya karena disini diceritnya tegak ya jadi kalau aku lihat saat ini orang ini sudah mantap menunjukkan pilihannya itu ke kamu bahkan kalau aku lihat disini dia akan datang dengan kepercayaan diri dengan keyakinan dengan kemantapan diri dengan keberanian dan tekat yang kuat bahwa dia akan menunjukkan bahwa kamu lah orang yang memang satu-satunya sekarang dia miliki dan tidak ingin dia dia permainkan lagi gitu dan sejujurnya gini orang ini juga gak sepenuhnya buruk juga sih orangnya memang orang yang kuat orangnya juga mandiri terus itu orangnya ini juga dia itu pengen punya pasangan yang kalau menjalin hubungan sama dia itu hubungannya itu gak basi gitu ya atau gak monoton ya mungkin dulu karena dia sibuk kerja terus itu juga mungkin kalian LDR sehingga hubungan kalian itu monoton itulah yang membuat dia akhirnya cari yang baru cari yang lain siapa tahu dengan yang lain dia merasa hubungan itu jadi apa ya bergerak gitu loh ya berwarna gitu ya gak monoton sama kamu ya mungkin kalian ini LDR ada jarak yang jauh terus itu juga orangnya aku lihat memang humoris walaupun kelihatannya tegas tapi sebenarnya dia juga orang yang mengasihkan dan sebenarnya kamu pun saat dia ada di sisimu saat dia berkomunikasi atau ngobrol sama kamu kamu pun walaupun hanya sekedar ngobrol ya sebenarnya kamu seneng banget ya sama orang ini kamu bahagia banget sama orang ini jadi kalau aku lihat memang orangnya suka bersenang-senang ya jadi kalau dia ngerasa dia udah mengupayakan agar kamu bersenang-senang ngejalanin hubungan dengan dia tapi kamu menganggap itu kayak aneh atau selalu memotong jokes dia selalu memotong kebahagiaan dia gitu ya maka orang ini akan bosan orang ini kayak gak merasa dihargai jadi mungkin dulu gini orang ini kan orangnya suka bersenang-senang ya jadi ketika ngobrol sama kamu dia usahakan gimana caranya agar ngejokes atau agar kamu ketawa agar kamu bahagia sehingga mungkin dia orangnya juga gampang banget ketawa karena gini sejujurnya orang ini tuh suka banget sama kamu sehingga orang ini tuh mungkin sering banget ketawa ya kalau ngobrol sama kamu bukan dia mengejek kamu tapi karena dia senang nah kamu terheran-heran loh kenapa sih kamu selalu ketawa terus nah itu mungkin kamu ngomong kayak gitu dengan kata seperti itu aja udah mematahkan semangat dia udah mematahkan jokes-jokes dia mungkin atau mematahkan kebahagiaan dia nah inilah yang membuat dia merasa oh kamu kayaknya gak suka ya dengan cara aku sehingga dia merasa kayak kayaknya kamu bukan orang yang tepat gitu ya sehingga dia kemarin mungkin selingkuh makanya disini sifat orang ini memang seperti ini kalau misalkan dia ngobrol sama kamu tapi gigit-git dia ketawa bukan karena dia mengejekmu tapi karena memang sifatnya dia pengen punya pasangan tuh yang selalu bersenang-senang dengan dia gak ada sifat murung suntuk dengan dia itu gak dia gak suka dengan itu makanya kalau kamu suka mematahkan kesenangan dia dia ngilang dia pergi dia cari yang lain kayak gitu dan kalau aku lihat juga saat ini untuk saat ini ya dia bener-bener tidak mau menjalin hubungan dengan orang baru dengan siapapun kenapa karena kalau menurut dia harus ngejalanin hubungan dengan yang baru dia harus memulainya dari nol daripada dia capek-capek harus mengulang dengan orang baru lebih baik walaupun dia tahu hubungan kamu dengan dia ini sulit dia lebih baik memperbaiki hubungan kamu dengan dia yang sulit ini karena dia sudah tahu jelek jelek baiknya kamu terus ya luar dalamnya kamu maksudnya gak secara fisik ya oke intinya dia udah tahu banget kamu kayak mana tinggal dirubah aja apa yang tidak sesuai gitu jadi kalau aku lihat disini walaupun dia tahu hubungan kalian ini sulit tapi lebih baik udah deh perbaiki aja dengan kamu capek gitu ya ngejalanin sama yang bertoh yang baru pun belum tentu sesuai dengan apa yang dia inginkan kalau kamu kan udah yakin dia udahlah kamu yang sesuai kamu sesuai dengan kriteria sebagai pasangan dia kayak gitu ya jadi aku lihat disini dia sudah mantap dia tidak mau lagi cari yang baru dia tidak mau mengulang kesalahan yang sama seperti dulu gitu ya oke aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini mudah-mudahan ini resonate ya kalau belum resonate ya udah gak usah dipaksakan kurang lebihnya aku mohon maaf kalau misalkan masih kurang gitu ya kurang greget gitu pembacaannya ya maaf terus untuk zodiacnya disini ada Aquarius Libra dan Gemini kemudian ada Capricorn Taurus dan Virgo Leo Aries Sagittarius Cancer Scorpio dan Pisces energi paling kuat disini ada Cancer tidak menutup kemungkinan eh semuanya ada ya zodiacnya ada semua kalau memang ceritanya sama denganmu ini berarti resonate denganmu maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya aku akhiri salam sehat untuk kalian salam sehat untuk kalian dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati